TPS 59 di Perumahan Mahkota Alam Raya, Jalan Hang Lekir, Tanjung Pinang Sejak pagi, anggota KPPS dibantu warga terlihat pulai mempersiapkan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan PSU mulai dari membangun tenda dan mempersiapkan meja. Ketua RT Setempat, Samsul Bahri, mengatakan untuk daftar pemilih di TPS 59 berjumlah 289 DPT, 17 orang daftar pemilih tambahan atau DPTB, dan 2 orang daftar pemilih khusus. Sementara itu, anggota KPPS yang bertugas telah diberikan pelatihan bimbingan teknis agar tidak terjadi kesalahan saat pelaksanaan PSU. Untuk membantu pemerintah dalam masalah penceborosan yang kita anggap memang waktu itu ya bermasalah lah ya, saya anggap bermasalah. Jadi, pada saat ini kita sudah mempersiapkan tenda dan juga peralatan-peralatan yang sesuai dengan petunjuk dari buku panduan untuk KPPS. Diketahui TPS 59 melaksanakan pemilihan suara ulang lantaran terdapat 9 pemilih DPTB lintas provinsi yang seharusnya menerima 1 surat suara, namun diberikan 5 surat suara.